Selamat pagi, semoga teman-teman sehat selalu. Nah ini setelah UTS ya, teman-teman sudah menjawab dengan baik ya. Dan Pak Satris sudah simak semua, termasuk ketika membahas tentang dalam konteks hukum, dalam konteks karifan lokal dan sosio-legal. Harapannya nanti teman-teman bisa membuat suatu milestone atau pijakan-pijakan di dalam memahami dan mengkategorisasi apa itu sosio-legal dan implikasinya kepada studi yang lain. Termasuk dalam pertemuan hari ini adalah kita akan membahas tentang studi gender ya, studi gender dalam konteks sosio-legal. Sepanjang yang teman-teman ketahui di awal, ini Pak Satris ingin tahu, sejauh mana teman-teman memahami diskursus tentang gender dalam konteks hukum atau dalam konteks ilmu politik atau ilmu budaya dan lain sebagainya. Ada yang bisa bantu memberi pandangan? Ada yang pernah dengar tentang istilah gender? Masih Pahal mungkin? Atau Yanuar? Belum ada yang tahu atau belum pernah dengar istilah tentang gender? Atau yang kemarin mengikuti diskusi Pak Satria ketika membahas permendibut tentang PPKS ya, berkait dengan kekerasan seksual. Apa yang bisa teman-teman refleksikan tentang paparan Pak Satria saat itu? Dan tentu itu di luar kebiasaan pola fikir ya, dari warga kampus ya, khususnya dari konteks kelompok Islam ya. Ada yang mau beri refleksi? Atau apa namanya? Membuat pendapat? Rubi, ikut kemarin Rubi? Ikut. Gimana, gimana? Di awal gimana tentang gender ini? Mungkin bisa yang lain dulu Pak. Oke. Atau ada lagi ini? Yang lain? Tidak apa-apa, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah di sini. Pak Satria hanya ingin tahu sejauh mana pemahaman teman-teman di awal ya. Sehingga nanti setelah diskusi kita di perkulian hari ini, Pak Satria bisa mengukur sejauh mana tingkat pemahaman teman-teman tentang topik ya, khususnya dalam konteks ini tentang gender, studi tentang gender. Dan tidak, dan satu lagi, diskursus tentang gender itu tidak hanya mengenai persoalan diskursus wanita, perempuan, membahas perempuan misalkan suatu itu ya. Laki-laki pun juga harus ya membahas tentang gender. Rifan, ada yang berpendapat? Rifan berpendapat? Mohon maaf, Pak, baru join, Pak. Ibrahim, mungkin? Masih belum ini, Pak. Masih belum kayak nomor suatu pemikiran gitu. Mungkin nanti. Oke, siap. Jadi, Pak Satria ingin membuat suatu ini ya, trigger gitu ya, atau lecutan untuk kita berdiskusi ya tentang gender. Masalah tentang gender di dalam konteks diskursus tentang socio-legal, sebenarnya ini berangkat dari suatu fenomena di mana terjadi inequality ya, atau ketidaktimpangan ya, atau ketidakseimbangan hak, khususnya laki-laki dan perempuan atau wanita. Perempuan dan wanita dalam konteks ini merupakan kelompok rentan. Kelompok rentan ya, Pak Satria ingin memberi Marx, memberi tanda bahwa perempuan atau wanita itu bukan kelompok lemah, tapi kelompok rentan. Kelompok rentan dari satu, domestifikasi ya, atau upaya untuk tidak melibatkan kelompok wanita di dalam urusan publik. Domestifikasi. Mungkin teman-teman sering ya, mendengar istilah ini di masyarakat ya, kejahatan perempuan atau wanita itu dapur, sumur, kasur ya. Nah itu, dalam konteks itu di gender, itu suatu hal yang sangat berbahaya ya. Karena perempuan atau wanita dalam harga dan martabannya sebagai manusia, dia menghadapi suatu situasi domestifikasi ya. Kerjaannya perempuan hanya itu ya. sehingga akses atau hak dari wanita atau perempuan itu menjadi terbatasi ya. Akses apa Pak? Minimal kebutuhan dasar ya. Misalkan pendidikan, kesehatan, keamanan, kemudian jaminan ya, keterlibatan mereka di dalam aktivitas publik ya, bukan aktivitas privat ya, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ini juga bukan masalah, apa namanya, masalah ketidakpengakuan semata ya, tapi ini juga budaya ya. Budaya yang mengakar ya, sejak berabad-abad tahun yang lalu ya, atau ketika Indonesia itu dijajah oleh Belanda. Budaya apa itu Pak? Budaya patriarki ya. Nah, istilah patriarki itu adalah meletakkan relasi ya, hubungan antara laki-laki dan perempuan itu tidak seimbang. Perempuan atau wanita itu jenderung tersubordinasi ya, atau dibawah dari kekuasaan laki-laki. Dampaknya luar biasa ya, dampaknya ya itu tadi, ketidak terlibatan ya, kelompok perempuan atau wanita di dalam ranah publik. termasuk dalam konteks ini, apa namanya, bagaimana kemudian perannya di dalam konteks penegakan hukum sekalipun, itu menjadi suatu bias gender ya. Tidak hanya kepada urusan-urusan, misalkan faktor pidana, berdata, tapi juga tentang hukum keluarga. Di sini ada yang pernah membaca novel Bumi Manusia yang ditulis oleh Pramudianan Tadur. Ada yang pernah menulis? Bumi Manusia, ayah menulis, membaca novel Pram. Ini yang suka novel, Pak Satria nggak ngomong masalah hukum dulu deh. Pak Satria ingin cerita masalah novel atau film, film ya. Filmnya Bumi Manusia. Ada yang pernah nonton? Di sini. Halo. Satu kelas ini pernah nonton belum? tentang Bumi Manusia. Tentang Bumi Manusia. Tidak ada yang suka novel ya di sini. Kalau yang suka novel, pasti langsung respon. Karena ini novelnya sangat masyur ya. Tentang Bumi Manusia, Tentang Bumi Manusia Karangan Pram itu kemudian menggambarkan sosok Nyai Ontosoro. Dia merupakan seorang gundi. Gundi itu apa ya? Semacam perempuan belian gitu ya. Karena dulu praktek perbudakan selama masa Belanda itu kan kemudian luar biasa ya. Dia dinikahi oleh Helmand van der Willen ya, kalau nggak salah ya. Yaitu tokoh, atau bukan tokoh, dia keturunan ya, Belanda. Dia orang Belanda asli. Sorry. Yang kemudian menikahinya Nyai Ontosoro. Dan kemudian melahirkan anak perempuan yang namanya Annelis gitu ya. Singkat cerita, kemudian karena hukum kerajaan Belanda itu menginginkan ya bahwa Annelis ini kemudian wajib pulang ke Belanda. Karena perempuan atau anak perempuan yang berusia dari 17 tahun dia harus pulang atau kembali ke Belanda. Dan singkat cerita, pada saat yang sama dia bertemu dengan Mingke ya. Mingke yang kemudian memperjuangkan agar Annelis ini kemudian tetap ya di Indonesia. Karena mereka saling cinta ya. Mereka menikah gitu ya. Dan tentu itu bukan barang yang mudah ya. Karena akhirnya Mingke harus melalui proses hukum yang berlapis ya. Karena dulu di zaman Belanda dikenal dengan sistem hukum yang berlaku ya bagi orang Eropa, bagi orang Asia Timur jauh, dan juga bagi kelompok pribumi. Nah kebetulan Mingke ini orang pribumi yang dia kemudian harus memperjuangkan haknya untuk tetap mempertahankan Annelis agar tidak pulang ke Belanda. Singkat cerita, Annelis tetap pulang ke Belanda dan Mingke kalah ya. Tapi dia sudah berjuang bersama Nyai Onto Soroh ya, untuk melawan atau mendobrak praktek peradilan yang ya, nggak adil ya. Karena itu zaman penjajahan gitu ya. karena telah terjadi stratifikasi struktur sosial masyarakat pada saat itu yang kemudian menciptakan tadi gender ya, termasuk bagi Nyai Onto Soroh yang mempertahankan keluarganya. Nah, intisarinya adalah di dalam konteks hukum keluarga sekalipun atau di dalam konteks keluarga gitu ya, posisi perempuan itu juga sangat rentan atau sangat lemah. saya ingin kemudian kita kepada alam pikiran bahwa kembali studi gender ini bukan hanya masalah perempuan membahas perempuan atau wanita membahas wanita ya, rasa solidaritas antar wanita. Tapi juga kita harus sadar ya, saya sebagai laki-laki, Ibrahim, Yanuar, dan semua laki-laki di kelas saya ini menyadari bahwa biang masalah dari kekerasan berbasis gender atau KBG atau sekarang ada baru lagi kekerasan berbasis gender online KBGU itu pelaku utamanya adalah laki-laki. Jadi laki-laki itu adalah pelaku pelanggaran HAM. Nah ini mahasiswi Pak Satria ini senang ya, akhirnya ada yang membela gitu ya. Wah, akhirnya saya dibela ini. Karena selama ini enggak dibela Pak. Ya, singkat cerita itu ya, laki-laki adalah kelompok yang sering melakukan kekerasan berbasis gender. Entah itu masuk kategori kekerasan seksual, entah itu kekerasan non-seksual, entah itu kekerasan dalam rumah tangga, entah itu jenis-jenis violence yang lain yang itu kemudian menimbulkan korban bagi kelompok wanita atau perempuan. Nah disinilah kemudian diskursus sosio-legal itu menjadi satu barang yang mahal ya, mahal dalam tanda petik adalah dia berusaha membongkar praktek budaya patriarki, budaya ketidaktimpangan tersebut di dalam struktur masyarakat Indonesia yang masih terkungkung watak feudal untuk membawa kepada suatu dimensi di mana gender itu bukan sesuatu hal yang tabu. Gender itu sesuatu hal yang justru menjadi suatu keharusan di dalam praktek penegakan hukum, penegakan hukum seperti itu. Inilah pentingnya isu gender terintegrasi dalam diskursus termasuk di ruang kuliah karena istilah gender ini bermakna konstruksi sosial mengenai perilaku, aktivitas, dan atribut-atribut yang digunakan masyarakat. Guna menentukan hal-hal yang pantas bagi laki dan perempuan. Selama ini kadang kita tidak sadar bahwa ucapan bercandaan dan mungkin umpatan kita itu sebenarnya mengandung makna tersirat tentang kekerasan gender. Ada istilah yang baru sekarang body shaming misalkan itu adalah kekerasan berbasis gender. Biarkan saja entah itu berisi tidak berisi kemudian langsing gemuk dan lain sebagainya itu urusan privat urusan masing-masing karena manusia akan menentukan dirinya sendiri. Tapi pada saat yang sama itu juga menjadi suatu kekerasan berbasis gender kalau teman-teman ketahui. Atau misalkan kalau kita membicarakan tentang catcalling disadari atau tidak Mas Ibrahim ini saking dekatnya sama siapa ini saking dekatnya sama Ruby misalkan itu manggil apa disadari atau tidak manggil misalkan painem atau apa atau hal-hal yang berbau seksis atau hal-hal yang berbau mengandung unsur pelecehan seksual. Itu sudah hal yang kecil-kecil yang kemudian masuk kategori pelanggaran atau kekerasan berbasis gender. Disadari atau tidak? Dipahami atau tidak? Sedangkan kemudian istilah seks itu menunjuk pada perbedaan karakteristik laki-laki dan perempuan berdasarkan aspek psikologis dan biologis. Ini juga sering menjadi suatu perdebatan misalkan karena faktor biologis kemudian seseorang itu diumpat karena faktor lahiria misalkan prajuri TNI Mangana kalau teman-teman masih ingat yang juga merupakan atlet voli dia secara fisik mirip laki-laki padahal secara marital dia secara lahir dia punya kelamin ganda sebelumnya perempuan berdasarkan penetapan pengadilan kemudian dia menjadi laki-laki nah hal-hal seperti ini kadang orang tidak memahami kemudian sering terjadi pelecehan dan lain sebagainya atau banyak selebgram kalau teman-teman simak di media sosial seperti Lujinta Luna dan lain sebagainya yang itu sering kemudian menjadi subyek yang sering di apa namanya menjadi korban pelecehan padahal istilah seks itu atau kelamin itu tidak hanya mengenai urusan fisik ini kan 18 tahun ke atas semua masih 18 tahun ke atas kan kalau membahas gini kalian stay di depan langsung melek saya kembali istilah seks atau kelamin itu bukan hanya mengenai masalah fisik tapi juga mengenai aspek psikologis dan biologis artinya dia juga berimplikasi kepada termasuk kepada orientasi walaupun dalam konteks agama itu merupakan satu hal yang dilarang dan standing Pak Satria memang tetap tidak not allowable terhadap isu misalkan LGBT dan lain sebagainya Pak Satria punya standing Pak Satria punya standing bahwa itu memang tidak bisa ditolerir tetapi bukan berarti kalau kita membicarakan konstruksi negara hukum bukan berarti mereka yang masuk kelompok tersebut kemudian sah-sah saja untuk didiskriminasi atau sah-sah saja untuk ditindas hak-hak dasarnya sebagai manusia mereka juga berhak kemudian minimal mendapatkan identitas kependudukan minimal bisa hidup bertetangga dan lain sebagainya dan lain sebagainya agar teman-teman ketahui bahwa kita lahir di dunia ini tidak bisa milih mungkin mungkin juga karena faktor orientasi seksual maka dari itu perlu pelibatan psikolog bukan apa-apa untuk menunjukkan orientasi dan juga cara pandang sikap yang itu berdasarkan otonomi individunya ini isu yang sangat sensitif ini saya yakin ini isu yang sangat sensitif dan tidak banyak kemudian di perguruan tinggi apalagi perguruan tinggi islam seperti Muhammadiyah kemudian membahas ini tapi setidaknya Pak Satria ingin memberi suatu penanda bahwa mengenai masalah-masalah tersebut ya oke ada perbedaan cara pandang dan sebagainya tetapi setidaknya dalam konstruksi negara hukum Pak Satria ulangi lagi dalam konstruksi negara hukum minimal mereka yang masuk kelompok tadi kelompok yang berbeda tadi LGBTQ itu mendapatkan hak-hak dasar sebagai warga negara dalam derajatnya sebagai sesama manusia seperti kita ya mengenai masalah norma agama susila kesopanan dan lain sebagainya nah ini yang kemudian perlu perlu satu mark suatu standing atau suatu posisi sebagai kelompok apa namanya muslim ya kita harus mengakui bahwa hal tersebut merupakan suatu hal yang tidak dikenankan tapi ya itu tadi kembali tidak boleh melakukan diskriminasi ya jadi seperti itu berbagai peran berbasis gender yang muncul dan dipengaruhi oleh faktor budaya sejarah ekonomi ini ada faktor sosiologis di masyarakat kita untuk mengentukan mana yang termasuk mana yang termasuk apa namanya bukan kekerasan berbasis gender mana yang termasuk 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 dalam konteks ini kita bahas terkait dengan apa namanya budaya tadi ya budaya penindasan atau budaya ketimpangan gender dalam beberapa hal peran berbasis gender menentukan hak dan kewajiban perempuan atau wanita dan laki-laki beserta hubungan kekuasaannya sehingga kajian gender mempelajari mengapa terhadap terdapat perbedaan laki-laki dan perempuan hambatan-hambatan yang dihadapi bila mempertanyakan perbedaan peran dan bagaimana menghadapinya Pak Satria juga ingin recall bahwa beberapa tahun yang lalu Pak Satria mendapatkan training dari Oslo Coalition of Human Rights ada satu profesor dari Universitas Oslo di Norwegia namanya Profesor Lena Larsen membuat suatu ya tafsirnya ini progresif bagi kalian yang kelompok Islam keras mungkin tidak bisa mentolerir ini istilah-istilah tentang laki-laki perempuan dan relasi kuasa diantara keduanya ini sering ya sering ada penafsiran yang berbeda misalkan di dalam ayat tentang Arijal Lukaumuna ala Nisa menurut Profesor Lena Larsen Rijal dan Nisa itu tidak merujuk kepada jenis kelamin Arijal itu di dalam konteks bahasa atau Hermenit Arab itu merujuk kepada sesuatu hal yang kuat Seseorang yang kuat Arijal Arijalu kaumuna ala Nisa Nisa dalam konteks ini melindungi orang yang lemah atau orang yang tadi ya rentan untuk dilanggar sehingga dalam konteks relasi perempuan dan laki-laki tidak selalu kemudian apa namanya perempuan itu lemah laki-laki itu kuat tidak selalu ada saat yang sama dimana laki-laki itu pada posisi yang lemah perempuan yang melindungi perempuan yang melindungi namun ini jarang kemudian didiskusikan di ruang kuliah bahkan kalau kita membicarakan seperti yang Pak Satri sampaikan di diskusi gender Pak Satri sebut data tentang kekerasan seksual misalkan bayangkan dari 100% itu ada 4% itu kelompok laki-laki yang menjadi korban walaupun pada umumnya kebanyakan korban itu adalah perempuan tetapi juga tidak menutup kemungkinan laki-laki juga menjadi korban kenapa Pak? karena terjadi ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan nah disini kajian gender ingin membuka itu mengapa ada perbedaan peran laki-laki dan perempuan hambatan-hambatan dan lain sebagainya itu tadi tafsirnya Lena Larson bukan tafsirnya Pak Satria karena Pak Satria tidak punya ilmu tentang studi tentang tafsir Al-Quran Pak Satria bukan lulusan pondok juga tapi Lena Larson dengan risetnya yang tentu tidak sehari-hari dengan pendekatan antropologi agama dia menggambarkan makna tentang rizal dan nisak itu menjadi suatu hal yang diluar diluar apa yang pernah kita pelajari selama mungkin masa santri atau masa sekolah kita dulu sampai sini silahkan jika ada pertanyaan silahkan jika ada pertanyaan Mas Ari mau tanya apa yang off video semua ini mungkin ada yang bertanya mahasiswi mahasiswi boleh juga dan harus seharusnya Ibrahim mau bertanya Masih belum masih belum mau tanya apa Mas Dimas Sama Pak masih belum muncul pertanyaan maaf apa Oke ya itu menjadi trigger di awal untuk kita membahas tentang studi isu gender saya ingin membawa kalian kepada suatu fakta mengapa pertimbangan kajian gender itu penting dilakukan karena dalam konteks budaya dan keyakinan masyarakat Indonesia itu memiliki pemahaman yang berbeda tentang peran laki-laki dan perempuan kadang selalu ada penyederhanaan bahwa laki-laki itu tugasnya di luar perempuan itu tugasnya mengurusi rumah tangga gitu ya ini bagi calon pasangan atau calon keluarga teman-teman bisa membuat gambaran mengimajinasi padahal padahal ingin Pak Satria sampaikan tugas publik dan privat itu adalah kesepakatan bersama dari laki-laki dan perempuan misalkan laki-laki itu ingin jadi bapak rumah tangga apakah enggak apa-apa ya enggak apa-apa enggak masalah bahkan ketika dia harus kerja full di rumah dan mengurusi anak sedangkan istrinya yang bekerja tetapi itu kan tabu ya di tengah-tengah budaya masyarakat kita kan tabu ya budaya dan keyakinan agama laki-laki apa itu di rumah enggak kerja laki-laki apa kemudian kok ngurusi anak apakah kamu sedemikian takut dengan istrimu kalau kamu mau ngurusi anak padahal Pak Satria ingin ulangi pembagian tugas publik privat antara laki-laki dan perempuan di dalam ikatan perkawinan itu semua dapat disepakati bersama karena banyak faktor dan Pak Satria juga meyakini psikologi secara psikologis laki-laki kalau enggak keluar itu pasti dia dibully oleh masyarakat sekitarnya dianggap tidak berpenghasilan dianggap atau misalkan kalaupun sama-sama kerja misalkan tapi pada posisi kelompok perempuan atau wanita yang kemudian punya karir dan gaji yang lebih besar kemudian kelompok laki-laki ini dianggap powerless atau tidak berkuasa dan lain sebagainya nah ini 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 yang kemudian jadi the most barriers dia menjadi satu hambatan yang besar di dalam mewujudkan equality atau keseimbangan artinya artinya seperti ini pemahaman tentang urusan privat dan publik itu harus berdasarkan kesepakatan dan kesadaran bersama urusan mengatur tentang rumah tangga anak dan lain sebagainya seharusnya itu menjadi kesepakatan bisa jadi bagi peran bagi peran itu pada jam kerja misalkan jam kerjanya pagi sampai siang itu yang urus anak siapa siang sampai malam yang urus anak siapa atau kalau dua-duanya kerja yang urus anak ya asisten rumah tangganya gitu ya itu kan sering terjadi di perkotaan atau dititipkan ke apa namanya pengasuhan anak gitu ya asal sepakat saja asal konsep itu kesadaran yang jarang kemudian diciptakan selama masa perkawinan padahal di dalam konteks hubungan perkawinan kalau kita membicarakan undang-undang perkawinan saja misalkan itu mengenal konsep prenuptial agreement atau perjanjian pranikah nah kalian ini yang calon suami atau calon istri yang merupakan calon sarjana hukum kelak kalian harus membuat itu clear ya tentang prenuptial agreement atau perjanjian pranikah ini yang jarang dibuat tapi ada ketentuannya dan ini jarang diketahui sepanjang mereka sepakat dan tanpa paksaan untuk membagi peran antara publik dan privat antara laki-laki dan perempuan menurut Pak Satria fine-fine saja ya termasuk membongkar paradigma dan cara pandang kita yaitu cara pandang patriarkal yang itu menganggap cara pandang perilaku dan memahami perilaku orang lain termasuk hubungan laki-laki dan perempuan itu secara timpang saya harus mengakui misalkan ibu saya ini saya ingin cerita keluarga saya saja keluarga saya biar kalian tidak ibu saya ini adalah orang Bali beliau kalau teman-teman tahu orang Bali orang Bali itu perempuannya itu pekerja keras perempuannya pekerja keras sehingga untuk urusan publik dalam konteks mencari duit mencari uang dulu sebelum ibu saya sakit itu tugas ibu saya bapak saya sebaliknya bapak saya membagi peran untuk urusan rumah tangga walaupun sebenarnya juga membantu untuk aktivitas bisnis usaha atau perdagang yang dulu mereka lakukan ketika sama-sama sehat dan muda itu berlangsung 30 tahun 30 tahun dan saya ingin menceritakan bahwa laki-laki atau pria yang kemudian bekerja di urusan domestik itu sesuatu hal yang apa namanya sesuatu hal yang menurut Pak Satria gagah menurut Pak Satria tidak mengurangi kejantanan sedikit pun walaupun duitnya pas-pasan karena porsinya lebih banyak di rumah cara-cara pandem patriarkal itu yang perlu dibongkar di dalam diskursus tentang sosial legal yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keputusan-keputusan pribadi dan hal-hal yang bias hal-hal yang bias itu bisa menguatkan bias-bias lainnya yang disebabkan oleh banyak faktor latar belakang pendidikan keyakinan agama nasionalitas dan lain sebagainya dan lain sebagainya nah ini juga ada cerita dari apa namanya kelompok perempuan yang nikah dengan bule laki-lakinya laki-laki bule-nya merasa bersyukur karena sudah tanpa agreement tanpa ada kesepakatan untuk membagi peran publik dan privat istri-istri atau kelompok perempuan dari warga Indonesia WMI kemudian lebih cekatan di dalam urusan privat padahal itu akan menjadi satu celah akan menjadi satu celah ketika domestifikasi itu terus dilakukan maka upaya untuk melakukan kekerasan pun itu juga bisa terjadi termasuk isu yang baru-baru saja ini viral gitu ya ketika istrinya menegur suami yang mabuk-mabukan kemudian istri yang menegur itu justru kena pidana satu tahun ini kan termasuk kategori menurut Pak Satria pengadilan yang tidak berbasis gender karena apa? karena kalau perempuannya enggak marah-marah enggak ngomel sedangkan laki-lakinya terus mabuk-mabukan kalian tahu ya kalau menghadapi orang mabuk orang mabuk itu sudah mikirnya enggak ada pikiran otaknya sudah enggak ada pikirannya sudah enggak ada jadi apa? kekerasan dalam rumah tangga kecenderungan untuk melakukan kekerasan itu semakin besar kadang ini yang tidak diketahui atau tidak digali lebih lanjut oleh hakim bagaimana pengadilan berbasis gender itu juga tidak terjadi sehingga fakta yang kemudian terjadi yaitu timbulnya ketimpangan gender ketimpulnya gender bias yang berdapat kepada relasi antara laki-laki dan perempuan in case dalam konteks ini di dalam hubungan perkawinan silahkan jika ada yang didiskusikan sampai sini ada yang mau membagi cerita misalkan terjadi ketimpangan dan lain sebagainya Mbak Bintang mungkin mau berpendapat ya suaranya kurang jelas ini ini faktor apa ya apa namanya headset atau apa ya atau kalian yang kesulitan bisa gunakan fitur chat juga boleh tapi kalau Mbak Bintang bisa memfikskan atau memperbaiki sekarang silahkan coba lagi belum bisa Mbak Bintang masih gemersek ya teman-teman silahkan menggunakan fitur chat juga boleh untuk mempermudah Pak Satria juga untuk menjawab apabila kalian tidak prefer untuk berbicara karena diam itu emas kata kalian tapi kalau dalam kuliah diam itu jadi bahaya semakin bingung semakin enggak tahu silahkan atau ada yang lain selain Mbak Bintang Januar mungkin mau berpandangan kalau saya sih itu Pak lebih ketanya ya Pak misal suatu profesi yang bebas moral seperti dokter perawat atau tenaga kesehatan yang lainnya yang harusnya bebas moral kemudian memprejudice struktur moral atau standar moral yang dibangun lingkungannya itu apa bisa ya Pak dikenai sanksi hukum karena kan dalam sumpah mereka kan sebenarnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat itu harusnya tidak memandang gender atau bahkan keadaan fisiknya seperti seperti apapun juga tidak boleh menjadi alasan dalam hal membedakan memberikan penanganan pelayanan seksual ataupun malah background moral yang berbeda ada yang kemarin sempat viral itu perawat di tiktok yang masalah pil KB ada anak SMP yang meminta pil KB terus malah diketawain gitu Pak maksudnya maksud dari PKB itu kan tidak hanya orientasinya untuk mencegah kehamilan dan lain sebagainya itu bisa jadi untuk masalah menstruasi yang terhambat dan lain sebagainya itu bagaimana ya Pak kalau di pengetahuan saya sih belum ada payung hukumnya ya Pak karena RUU PKS ini juga belum belum disangkan mungkin ada undang-undang atau konstitusi yang lebih spesifik gitu Pak yang bisa mengatur ya bagus sekali Mas Januar ya dan saya ingin membuat suatu pernyataan ya bahwa etika nah ini ada kaitannya ya dengan etika profesi ya termasuk profesi kesehatan itu diatur secara tegas ya baik di dalam kalau dokter ya itu di dalam undang-undang kedokteran atau apa namanya di perawat ya laborator laporan medik dan nakes yang lain di dalam undang-undang tenaga kesehatan itu ada yang kedua di dalam organisasi profesi ya itu juga telah mengatur ya tentang bagaimana kemudian relasi antara pasien dengan tenaga kesehatan relasi antar tenaga kesehatan relasi nakes dengan budayanya relasi nakes dengan agamanya dan relasi nakes dengan tanggung jawabnya sebagai seorang profesional yang paling tentu dia seperti yang Januar sampaikan dia tunduk kepada sumpah dan kode etik yang mereka apa namanya lindungi tadi ya Pak Satria sebutkan baik itu tenaga kesehatan sebagai laki-laki atau tenaga kesehatan perempuan itu mengalami situasi kerentanan yang sama lebih-lebih juga pasien lebih-lebih pasien mungkin kalian pernah dengar pas perawat laki-laki itu melakukan pelecehan seksual kepada pasien perempuan itu yang terjadi di Surabaya beberapa waktu yang lalu atau kasus-kasus yang lainnya yang itu pelanggaran etika at least faktor hukum itu tidak berdiri tunggal tadi ya ada kode etik yang dia juga sebenarnya berangkat dari norma susila kesopanan agama dan lain sebagainya menjadi suatu perangkat norma yang komplai atau wajib dipatuhi oleh seorang tenaga kesehatan pelanggarannya banyak Pak Satria ini setiap tahun Januari dan teman-temannya itu diminta berbicara mengenai masalah kode etik profesi kesehatan di teman-teman fakultasi umur kesehatan Pak Satria ingin sampaikan karena faktanya di lapangan itu ancaman dan tantangannya itu luar biasa keras atau luar biasa berdampak khususnya termasuk dalam konteks itu bias gender dan lain sebagainya karena profesi yang dilakukan misalkan dalam tindakan medis kemudian kita kan sudah dewasa semua saya sampaikan misalkan ada tindakan yang mengharuskan mohon maaf membuka busan dan lain sebagainya kerentanan kerentanan ini kerawanan kerawanan ini kalau kemudian tidak dibekali oleh mereka yang kemudian terjun ke dalam praktik atau menghadapi pasien secara langsung ini akan menjadi bahaya karena batasan antara moral norma etika dengan etika profesi dengan tanggung jawabnya di praktek itu tipis kerentanannya itu sangat besar kemungkinan terjadi pelanggarannya maksud tadi Yanwar nyampaikan tentang kasus bil KB yang ditertawakan karena kita sering tidak memahami konteks secara ini ya konteks biologis perempuan atau wanita yang itu kadang terkait dengan siklus menstruasi Pak Satria kok tahu ya istri ya istri kan pasti juga cerita kadang siklusnya tiga hari kadang sampai tiga bulan bisa menstruasi terus ya kemudian baru apa namanya baru berhenti dan lain sebagainya itu siklus menstruasi setiap orang berbeda-beda karena itu karena faktor apa ya karena faktor fisiologi kalau dalam konteks kesehatan karena faktor fisiologi dari manusia yang juga berbeda-beda at least itu harus kemudian dikorelasikan dengan kemampuan atau kecakapan di dalam melaksanakan kode etik itu sendiri yang mana kode etik itu tidak berdiri sendiri dia berangkat dan didasari dari norma budaya agama adat istiadat dan juga norma hukum yang itu berjalan beriringan jadi menurut saya itu yang sebenarnya untuk membongkar praktek pelanggaran dan ketidaktimpangan tadi atau punya sandahan atau cara pandang lain setuju sifat sama apa yang di utara tempat saat ini mungkin habituasinya saja ya Pak yang kurang terbangun karena saya lihat mereka tidak kebanyakan perawat-perawat baru terutama itu kurang bisa membedakan mana profesionalitas sama apa yang terhadapnya dengan moralitas karena profesi-profesi yang bebas moral seperti itu harusnya menangani masyarakat tanpa melihat background atau standar moral pasien yang sedang ditangani karena kesehatan sosial kesehatan secara misal fisik itu tidak ada korelasi sama background moral seperti itu ya Pak Satres sangat sepakat karena itu adalah tanggung jawab sebagai seorang profesional yang mengembang tugas mulia atau istilahnya adalah officium nobile officium nobile termasuk teman-teman yang di bidang hukum nanti jadi advokat atau jadi pengacara bahwa prinsip officium nobile dimana profesi teman-teman teman-teman emban karena fakta sumpah dan lain sebagainya itu adalah profesi yang mulia dan tentu dia harus kemudian dipertahankan dan dilakukan dengan sungguh-sungguh ya gitu nah ini pertanyaan dari bintang ya tentang pendekatan atau kajian apa yang tepat untuk menghilangkan budaya patriarki di negara kita supaya pengadilan bisa ramah dalam kesetaraan gender nah ini lagi-lagi ya kita membongkar sesuatu hal yang sebenarnya mengakar ya kepada cara pandang dan pola fikir kita ya tentang apa itu namanya diskriminasi berbasis gender pada saat yang sama ketika ini tidak diilhami oleh penegak hukum ya pada saat yang sama ini tidak diilhami oleh legislator oleh pemerintah nah ini semakin melanggengkan budaya ketimpangan ya atau ketidakseimbangan berbasis gender tadi ya misalkan ya apa namanya di dalam proses pengadilan ya misalkan apa namanya banyak yang tidak memahami bahwa perempuan itu juga punya hak ya untuk kemudian memberikan asih misalkan ya ini contoh saja ya tapi pada saat yang sama misalkan dia selama proses pengadilan misalkan ya selama proses persidangan hak-hak itu tidak diberikan atau ketika perempuan dilapas misalkan ya perempuan dilapas ya bagaimana posisinya ketika dia memiliki anak yang baru lahir atau anak yang dilahirkan dilapas ya apakah ada hak dan kesempatan rasa aman dan tenang dilapas ketika dia merawat anak atau justru dia dipisahkan dari anaknya banyak loh itu fakta-faktanya kasus-kasusnya seperti itu banyak sekali misalkan lagi itu masalah ini ya ada lagi ya faktor misalkan suatu kejahatan pidana yang dilakukan oleh perempuan misalkan isu tentang kekerasan dalam rumah tangga atau kejahatan seksual ada celah-celah yang kemudian menjadikan posisi perempuan itu atau wanita itu menjadi semakin rentan ini ini saya beri nasihat kalian ke sebagai mahasiswa pasatria ya karena tahu ya bahwa ini bahaya dan menurut pasatria ini kalau dilakukan itu luar biasa berdampak pada kelompok wanita atau perempuan misalkan ya kekerasan seksual contoh ini sebenarnya enak ngobrolnya saat offline tapi enggak apa-apa saya ingin sampaikan ya oh kalian yang ini kan pasal zina ya di KUHP itu kan deli aduan deli aduan ada satu hubungan kalian di luar pernikahan atau kalian punya hubungan pernikahan tapi kalian melakukan hubungan seksual di luar pernikahan atau masuk kategori pasal zina di dalam KUHP pada sebelumnya dilakukan dengan sukarela gitu ya suka sama suka misalkan seperti itu tapi pada saat yang sama kemudian selama beberapa waktu kemudian si perempuan ini menggugat ya karena kalian ternyata memutuskan hubungan kalian atau mereka yang terikat di dalam hubungan pernikahan melaporkan gitu ya melaporkan melaporkan si laki-laki ini karena dia dianggap melakukan kekerasan seksual selama ini konstruksi di dalam pengadilan kita ada cara pandang simplify ada cara pandang yang menyederhanakan suatu perkara dimana kenapa kok perempuan mau kenapa kok perempuan gini kenapa misalkan ya kejahatan seksual kenapa kok bajunya seperti ini kenapa seperti ini cara-cara pandang yang sangat tidak berbasis gender ini ini jadi malah petaka serius di dalam apa Pak perlindungan dan penghormatan terhadap derajat perempuan implikasinya dampaknya apa Pak dampaknya traumatik luar biasa bisa sampai melekat seumur hidup keinginan bunuh diri dan lain sebagainya itu akan terjadi bagi perempuan karena pada posisi ini dia mengalami suatu penindasan berganda atau dalam konteks relasi gender dia disebut sebagai double burden implikasinya dampaknya itu luar biasa bagi psikologis atau kelompok perempuan seperti itu saya ulangi saya ingin memberi suatu pengingat bagi kalian khususnya bagi kelompok wanita sebagai kelompok yang rentan sebagai manusia yang rentan rentan dari kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki itu berhati-hati berhati-hati kenapa? karena ketimpangan gender itu kemudian menyebabkan posisi perempuan itu dalam kondisi double burden sudah dia menjadi korban di dalam urusan terkait di dalam proses penegakan hukum pun dia menghadapi situasi yang tidak mudah yang juga jadi korban kalau ini terus dilanggengkan kalau ini kemudian tidak dibongkar saya berpikiran bahwa ramah terhadap kesetaraan gender itu tidak akan pernah terwujud Bintang dan teman-temannya karena budaya ini budaya yang menyalahkan budaya yang menyalahkan kelopok perempuan ini terus-terusan terjadi sehingga Pak Satri ingin membuat memberi cara pandang membongkar cara pandang kalian bahwa kita harus sadar bersama sadar terhadap fakta dan situasi yang dihadapi oleh perempuan bagi laki-laki tidak menarik karena mereka pelaku kekerasan seksual karena mereka pelaku ini almost tidak semua tidak semua tapi kebanyakan ini 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 yang jarang jarang dibahas di ruang kuliah nah harapannya studi gender dan sosial legal itu ingin membongkari sebenarnya begitu ya Bintang ya mungkin ada masukan lain atau cara pandang lain atau ada yang tidak setuju dengan pernyataan Pak Satri Pak Satri lebih senang kalau ada diskusi seperti itu silahkan silahkan belum teman-teman bisa menggunakan fitur chat untuk menanyakan ini sehingga Pak Satri ingin ulangi lagi budaya patriarki itu harus dibongkar dan dimulai dari mana Pak bisa dimulai dari ruang kuliah ini didiseminasikan melalui tulisan-tulisan populer konten-konten kreatif yang kemudian memberikan pengaruh atau perubahan pola fikir dan cara pandang masyarakat tentang praktek patriarki ini yang sebenarnya sangat berbahaya di dalam konteks negara hukum karena dampak tidak melibatkan kajian gender ini akan menimbulkan pandangan yang timpang antara peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari misalkan dalam konteks mengambil keputusan cara pandang suatu kelompok dominan mengenai kelompok lain dapat berdampak pada hak kelompok minoritas untuk diperlakukan setara misalnya kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dari membuat kesepakatan kendali terhadap hasil-hasilnya dan penikmatan manfaat itu dalam konteks publik perempuan atau wanita jarang dilibatkan termasuk sekarang lahirnya kelompok ini ya kelompok kelas khusus cara jitu biar bisa poligami yang memberi kelas itu kemudian sekarang dipidana karena kasus terorisme Pak Satra ingin sampaikan di sini Pak Satra termasuk kelompok yang melawan poligami kenapa karena jangan dibaca sepotong ayat yang menyatakan bahwa laki-laki itu berhak menikah satu dua tiga empat tapi tidak membaca terakhirnya tapi ketika kamu berlaku tidak mampu berlaku adil maka satu lebih cukup untukmu itu Allah berfirman seperti itu nah standar keadilan itu apa Pak apakah adil itu kemudian satu dikasih 500 ribu semua dikasih 500 ribu atau adil itu mengenai apa Pak memang tidak ada satu tafsir tunggal tetapi sepanjang tidak ada suatu apa istilahnya satisfy atau kepuasan kepuasan itu dalam konteks keadilan baik lahir batin dari kelompok wanita atau perempuan maka jangan kemudian ada pikiran untuk melakukan poligami nah satisfy itu ada di hati bukan di ucapan satisfy kepuasan itu ada di hati bukan di ucapan kepuasan untuk diperlakukan sopan kepuasan untuk tidak dibentak kepuasan untuk mendapatkan rasa aman dan lain sebagainya bayangkan ngurus ngurus satu perempuan saja cara memahami wanita saja ini bagi kelompok laki-laki kan punya berapa ribu halaman itu buku yang perlu dibaca karena terlalu misterius apalagi kemudian memperlakukan hal yang serupa di perempuan perempuan lain yang kedua kemudian banyak yang beranggapan bahwa poligami itu hanya untuk memuaskan hasrat seksual ini yang bahaya padahal Nabi Muhammad s.a.w. itu monogami sampai meninggalnya istri pertamanya yang disebut Ibu Khadija Siti Khadija setelah itu kemudian dia menikah dengan tujuan apa dengan tujuan menolong atau untuk kepentingan apa namanya menyebal luaskan ajaran Islam jadi yang dinikah itu tua-tua semua yang bertua-tua semua oleh Nabi Muhammad sampai di akhir Aisyah r.a.w. itu kemudian satu-satunya apa namanya wanita atau perempuan yang dalam kategori ini masih gadis gadis bahkan istri pertama Rasulullah itu seorang ya kita bisa sebut seorang ini ya pengusaha atau seorang janda gitu ya nah ini keteladanan ini yang kadang tidak pernah direnungi mendalam kelompok laki-laki cenderung mencari perempuan atau wanita yang A, B, C, D, E dengan tujuan bagi kelompok laki-laki itu sendiri dengan segala kekuatan dan kekuasaannya seharusnya laki-laki bisa menahan diri ini saya saya mencaramai diri saya sendiri Pak Satra membicarakan diri saya sendiri syukur-syukur nanti ya kelompok laki-laki yang diam ini gak tahu diam karena bingung atau karena faktanya memang gitu Pak atau tidak melawan itu faktanya seperti itu di kelompok laki-laki itu kadang kemudian tidak mampu menahan diri untuk memenuhi hal-hal tersebut nah ini akan menjadi sangat buruk jika tidak melibatkan kajian gender di dalam mengetahui implikasi atau dampaknya seperti itu sehingga pendekatan dalam analisis gender ini juga menjadi satu kunci Pak Satri akan membahasnya ke dalam empat analisis yang pertama adalah sex aggregate data analysis ini kajian studi atau penelitian untuk menganalisis ketimpangan gender yang perlu teman-teman ketahui misalkan digunakan yang pertama sex aggregate data analysis itu untuk menilai perbedaan kesempatan antara laki-laki dan perempuan tanpa analisis ini keberadaan aspek gender atau ketimpangan gender tidak akan bisa dikenali biasanya dia buat kajian perbandingan perbandingan hak laki-laki dan perempuan di dalam kesempatan menjadi anggota DPR disana ditunjukkan laki-laki itu punya kesempatan wanita atau perempuan sama tapi faktanya seperti apa aksesnya tidak terpenuhi dan lain sebagainya maka rekomendasinya apa misalkan kebijakan afirmatif 20% minimal apakah bisa perlakuan diskriminasi seperti itu kan diskriminasi jadi 20% itu khusus perempuan karena selama ini tidak terpenuhi bayangkan bahkan 20% minimal sekalipun itu menjadi satu barang yang berat hal tersebut kemudian bisa di eksem atau bisa dikaji dan bisa kita rekomendasikan upaya apa yang perlu dilakukan di dalam pembenahannya sepanjang itu tidak dilakukan kajian maka ini hanya menjadi wacana itu sex aggregate data analysis untuk menunjukkan untuk mengkaji satu objek atau suatu persoalan di mana ada hak laki-laki dan hak perempuan di dalamnya yang kedua tentang access analysis digunakan untuk melihat apakah laki-laki dan perempuan memiliki akses kontrol yang setara pada sumber daya mengukur akses ini dapat dilakukan dengan melihat jumlah misalkan jumlah perempuan yang mengakses bantuan hukum dibanding laki-laki karena beyond dari akses itu sebenarnya kita melihat terjadinya karena faktor apa misalkan kasus tadi banyak pelaporan di LBH lembaga bantuan hukum bahwa kelompok perempuan ini sering mengalami persoalan hukum ternyata beyond dari itu lebih dari itu suatu hal yang kita perlu ketahui faktanya hal itu terjadi karena kekerasan karena diskriminasi dan sebagainya dan sebagainya nah itu menggunakan pendekatan akses analisis apalagi yang tidak mengakses sehingga banyak yang menyebut persoalan gender diskriminasi gender itu fenomena gunung es fenomena gunung es banyak yang tidak ngomong tidak speak up karena mereka kemudian takut karena kemudian mereka tidak mau kemudian persoalannya berlarut dan kemudian menjadi korban yang penindasannya jauh lebih bergantian mengapa pelaku kekerasan seksual itu cenderung tidak membicarakannya di depan publik karena ada ketakutan dengan berbagai macam ancaman dan serangan tadi itu ya mengukur akses jumlah hakim perempuan nah ini di ranah publik perlu di-exam perlu dikaji misalkan jumlah hakim perempuan jumlah jaksa perempuan jumlah laki-laki dan perempuan perawat atau jumlah sertifikat lahan atau pertanahan yang dibiliki atas nama perempuan itu juga perlu diidentifikasi tergantung kasus yang kemudian diangkat serta jumlah laki-laki yang mendapatkan hak asuh akibat perceraian ini ini adalah akses analisis kemudian kontrol analisis itu dapat dilihat dari seberapa jauh laki-laki atau perempuan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan misalkan jika perempuan diundang dalam pertemuan berapa jauh mereka diperbolehkan untuk bersuara bayangkan ya hanya sekedar bersuara atau menyampaikan pendapat dapatkan mereka mempengaruhi hasil-hasil pertemuan tersebut di India dulu ada namanya gerakan subaltern itu Gayatri Spivak namanya kalian kalau baca filsafat pasti tahu siapa Gayatri Spivak itu sendiri Gayatri Spivak membuat suatu gerakan yang bernama Ken subaltern speaks sejauh mana kelompok perempuan itu bisa berbicara karena terlalu patriarkalnya karena terlalu menindasnya sistem relasi gender tadi yang berdampak kepada perempuan bahkan hanya untuk berbicara saja mereka gak bisa di India pada masa penjajahan Inggris makanya ada gerakan tadi Ken subaltern speaks untuk memberikan suatu gerakan kecil tapi dia menjadi pada akhirnya lambat laun menjadi suatu big wave sebagai suatu gelombang besar yang menggerakkan kelompok perempuan di India R.A. Kartini juga habis terang terbitlah habis gelap terbitlah terang ini kan menceritakan tentang ketidakseimbangan gender yang terjadi selama masa penjajahan Belanda sehingga R.A. Kartini kemudian membuat tulisan yang diterbitkan di majalah yang itu mempengaruhi memberi dampak signifikan terhadap kelompok perempuan untuk bergerak atau misalkan apa yang dilakukan oleh Nyai Walidah yang kemudian istri Kiai Ahmad Dahlan Sopo Pendiri Muhammadiyah yang membuat gerakan Sopo Trisno di mana gerakan perempuan tersebut kemudian mengkonsolidasi kelompok ibu-ibu dan kelompok anak-anak anak-anak untuk disekolahkan di pendidikan yang dikelola oleh Sopo Trisno dan juga dia menjadi suatu gerakan kongres perempuan yang sangat masif pada zaman penjajahan Belanda karena tadi keterlibatannya kontrol analisis dari keterlibatannya Nyai Walidah kemudian dia menginspirasi dan akhirnya sekarang menjadi gerakan perempuan atau wanita terbesar salah satu terbesar se-Indonesia yaitu gerakan Asia itu kelompok-kelompok perempuan progresif Muhammadiyah pun itu apa namanya sangat progresif dengan hadirnya tokoh perempuan seperti Nyai Walidah itu ya kontrol analisis lalu ada bias analisis untuk mengamati bias-bias yang terjadi dan pengaruhnya terhadap kesempatan laki-laki dan perempuan di dalam hidup bermasyarakat kita perlu menentukan apa dampaknya ini ini yang dibongkar di dalam bias analisis ini adalah terkait dengan sosial kultur dari masyarakat Indonesia itu sendiri yang selama ini mengalami situasi dan kondisi yang patriarkal tapi disini saya ingin kalian buat pertanyaan untuk kita bisa diskusikan silakan pertanyaan ini sudah ada satu yang lain mana ini yang lain ini silakan masih merangkai tata-tata saya tunggu ya ini yang belum tanya ini ini masih satu terima kasih Ya, Mbak Ika mau tanya langsung atau ini, chat. Lebih baik saya sarankan chat ya. Yang lain ditunggu ini pertanyaannya di kolom chat. Nah, Lily ini memberi pendapat ya tentang kebanyakan perempuan yang mendapatkan perilaku pelecehan seksual. Menjadi serba salah, di satu sisi ingin speak up, itu seperti stigma ya, yang mengombar aib. Tapi di sisi yang lain, kalau diam saja, memendam itu psikisnya terganggu. Dan ujung-ujungnya mengakibatkan perempuan itu sendiri depresi, yang itu menjadi pertanyaan. Cara menekankan ke masyarakat untuk memahami korban pelecehan seksual. Ini penting ya. Penting, apa namanya, Mbak Lily dan teman-teman, adalah perspektif korbannya di dalam konteks terkait dengan pelecehan seksual. Kadang banyak yang tidak berpikir ya, bahwa korban itu merupakan seseorang yang mengalami penindasan berganda ya, dari praktek kekerasan seksual yang terjadi, dari praktek kekerasan seksual yang dilakukan. Perspektif korban ini harus diilhami oleh seluruh masyarakat ya, untuk kemudian membangun suatu budaya yang berkeadilan, berbasis gender ya, sehingga mereka kemudian dapat melindungi hak-hak korban yang sebenarnya pada posisi yang sangat rentan. Apalagi kalau kemudian pelaku kekerasan seksual itu adalah orang berpengaruh ya. Pak Satria juga pernah menjadi tim eksaminator untuk kasus baik Nuril, Magnun ya, guru di Mataram ya, dia mendapatkan kekerasan seksual. Situasinya tidak mudah gitu ya, karena pada akhirnya kemudian, bahkan pelaku kekerasan seksualnya sekalipun, dia mendapatkan privilege ya, dia kemudian menjadi pejabat publik ya, bahkan dia mendapatkan promosi jabatan ya, atau pindah jabatan. Ini sangat-sangat sulit ya. Padahal kepentingan korban harus diutamakan ya. Agar apa? Agar mereka terlepas dari upaya untuk melakukan, apa namanya, bunuh diri atau melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kemanusiaan. Seperti itu ya. Itu satu ya. Hambatannya itu harus dibongkar. Lili ya. Kemudian, itu ya, atau mungkin punya cara pandang lain, boleh? Itu Pak, yang menjadi pertanyaan saya yaitu, apa, bagaimana cara membuka pikiran masyarakat umum kalau yang korban pelecehan seksual itu, apa, jangan dipandang sebelah mata, karena bebannya itu bukan main-main, kayak gitu Pak. Iya, betul, sepakat ya. Maka dari itu ya, Pak Satria, bisa dilacak ya, apa namanya, standing Pak Satria, Pak Lili dan teman-temannya, bahwa hal yang urjun sekarang itu adalah memberikan payung hukum ya, yaitu dengan penerbitan undang-undang penghapusan kekerasan seksual atau PKS. PKS kalau disahkan, saya rasa itu menjadi satu ya, satu terobosan hukum untuk memberikan perlindungan bagi korban. Karena perspektifnya perspektif korban. Tinggal kemudian law in action-nya, tinggal kemudian prakteknya, yang ini kemudian dikawal oleh seluruh komponen masyarakat ya, mulai dari pemuka agama, akademisi, kemudian apa namanya, NGO, dan sebagainya, dan sebagainya, untuk memberikan jaminan ya. Kalau itu kemudian terus dilakukan dengan masif, maka perubahan-perubahan yang diharapkan ya, oleh masyarakat ya, agar berkeadilan, berbasis gender itu akan terwujud ya. Karena kemudian cara pandang dan paradigma budaya kita sudah bergeser. Nah itu adalah target ya. Jadi sifatnya top-down gitu ya. Kalau menunggu bottom-up ya, ini budaya yang stuck ya. Kalau kita hanya mengandalkan kesadaran dari bawah, ini yang kadang nggak berhasil. Ini faktor yang sangat mempengaruhi ketidakberhasilan dari keadilan gender itu sendiri sebenarnya. Pak Lilith dan teman-teman ya. Sehingga modelnya menurut Pak Satria dirubah ya. Dari bottom-up ya, dari inisiasi masyarakat menjadi inisiasi undang-undang. Apakah itu salah Pak, dalam studi sosial legal? Justru dalam studi sosial legal, hal-hal semacam itu kemudian menjadi satu diskursus yang menarik. Itu ya Mbak Lili ya. Baik Pak. Ya, sama-sama. Aura ya, terkait dengan keberadaan perempuan di desa. Tradisian berlagu. Bagaimana cara perempuan dapat tetap berkarya walaupun menghadapi hambatan atau situasi tersebut. Nah ini yang kemudian menjadi apa namanya, masalah serius ya di tengah masyarakat kita bahwa mereka kemudian kelompok perempuan ya menghadapi stigma dan juga budaya patriarko yang sangat-sangat kental dan kuat gitu ya. Tentu ini kemudian siapa Pak yang paling bertanggung jawab ya atau memiliki beban moral yang berat untuk mengubah cara pandang itu. tentu bisa dilakukan itu tadi ya, melalui pendekatan partisipatoris antara kelompok pemuka agama, kelompok tertua atau kelompok masyarakat ada, kelompok tokoh masyarakat, dan kemudian juga diikuti secara sungguh-sungguh oleh kelompok masyarakat. Nah, kalau anatomi sosiologis masyarakat itu tidak bisa kita temukan, ya tidak salah kemudian bahwa praktek itu terus-terusan terjadi. kadang cara pandang itu kemudian dilanggengkan oleh tokoh agama, tokoh tetua adat, tetua adat pun harus dilihat ya di konteks masyarakatnya patrilineal atau matrilineal. Nah, itu untuk menentukan status atau bias gender yang terjadi di struktur masyarakatnya. Nah, kalau kelompok apa namanya, petua adat ya, dan juga kelompok pemuka agama tidak melakukan gerakan yang masif, ya budaya itu tetap terjadi. Bahkan itu yang sering dicontohkan ya. Sehingga apa namanya, pengalaman ya, pengalaman untuk berkeadilan gender itu menjadi faktor utama sebenarnya. Aura dan teman-temannya untuk membukar praktek tradisi dan budaya yang tidak adil kepada perempuan atau wanita. Nah, untuk Noval, Binusman, pengarus utama gender ini nanti yang akan Pak Satria jelaskan di paparan Pak Satria ya, di di sini nanti Pak Satria akan jelaskan bagaimana cara melakukan pengarus utama gender. Nanti Pak Satria akan menjelaskan gitu ya. tentang pengarus utamaan gender. Lalu, Mbak Erliana tentang keadilan gender dalam dunia pendidikan. Ya, mungkin melewatkan ya diskusi yang saya lakukan dengan lembaga kajian gender UM Surabaya. Saya juga nggak tahu dilacak di YouTube ada nggak itu ya videonya ya. Karena sebenarnya saya sudah membuat suatu paparan atau membuat suatu statement bahwa kampus atau perguruan tinggi itu juga wilayah yang tidak bebas atau tidak lepas dari persoalan kekerasan berbasis gender. khususnya kekerasan seksual. Sehingga keadilannya gimana Pak? Keadilannya bisa dibangun dengan hard power atau soft power. Hard power yaitu permendiput PPKS itu menjadi satu guidance untuk dipatuhi oleh semua perguruan tinggi. Semua institusi termasuk permendiput untuk antisipasi anti kekerasan seksual di sekolah tingkat dasar hingga menengah pertama hingga menengah atas. Itu hard power. Kalau soft power apa Pak? Membangun budaya berkeadilan gender yang itu bisa dimulai dari kepala sekolah guru kemudian marbot tukang sabu administrasi atau TU dan antar sesama sivitas. Itu yang harus dilakukan untuk menciptakan keadilan gender. Mbak Yuka ini menarik juga menumbuhkan kepercayaan diri seorang perempuan dalam berusaha untuk unggul dalam pekerjaannya bahwa ada perempuan yang krisis percayaan. Nah inilah yang kemudian pentingnya pelibatan perempuan di dalam rana publik. Tujuannya apa Pak? Tujuannya adalah selain meningkatkan kepercayaan tujuan lainnya adalah memberikan akses atau kesempatan yang luas untuk menentukan nasib dari perempuan itu sendiri. Nasib untuk apa Pak? Nasib untuk menjadi sukses di dalam rana publik atau nasib untuk menentukan misalkan kalau mau memilih di rana privat tetapi dia tidak kemudian dibully atau diolok-olok oleh masyarakat. Apalagi ketika dia bekerja memiliki suatu profesi memiliki suatu karya dia harus mendapatkan apresiasi sebagai penghormatannya terhadap kelompok perempuan dan ini laki-laki adalah beban dari baik antar sesama perempuan atau khususnya pada laki-laki ini laki-laki yang tidak peka ini yang kadang sulit untuk menciptakan apresiasi bagi perempuan yang berkarir atau perempuan yang berkarya Ferry ini perempuan harus bisa mendominasi untuk masuk dan bahkan menjadi pemimpin di berbagai bidang ada hadis bahwa jika perempuan menjadi pemimpin tidak akan bahagia ada statement seperti itu dan memang kalau kita melihat di dalam kehidupan sehari-hari juga banyak hambatan-hambatan pemimpin perempuan hambatan dari persoalan keluarganya sendiri hambatan dari persoalan marital atau persoalan fisiologis dari pemimpin perempuan dan lain sebagainya tapi dari lesson learned yang terjadi Aisyah yang merupakan istri Nabi Muhammad pun dia juga pemimpin pemimpin walaupun pemimpin untuk melawan Alibin Nabi Talib kalau di ceritanya untuk menunjukkan Syiah dan Sunni kalau teman-teman menyimak di hadis sehingga sebenarnya tidak ada satu batasan yang melarang secara strik di dalam konteks agama Islam atau agama yang lain tentang pemimpin perempuan walaupun kemudian pemimpin perempuan sendiri menghadapi hambatan-hambatan dan tantangan-tantangan yang tidak dapat dielakkan tadi apakah pasatria sepakat untuk pemimpin perempuan atau tidak pasatria sepakat-sepakat saja fine-fine saja dan itu memang tidak ada satu batasan yang kemudian melarang betul-betul Ibrahim ini tentang catcalling caranya agar tidak catcalling apa jangan melakukan ini jangan melakukan catcalling kadang saat itu saking akrabnya kita ke kolega kita atau teman kita perempuan itu kemudian kita melakukan menggoda dan sebagainya atau melakukan kegiatan yang berujung catcalling sebenarnya itu dapat diantisipasi dengan cara apa penghormatan terhadap kelopok perempuan itu sendiri tapi saya kok meyakin ya bahwa praktek catcalling itu terjadi karena kepada perempuan yang tidak mengenali laki-laki yang melakukan aktivitas catcalling tersebut kalau kenal dan dia biasanya akrab gayem gitu ya mungkin ada batasan-batasan gitu batasan-batasan apa ya istilahnya standar mana dia marah dan standar mana dia tidak marah gitu ya ketika di dalam relasi gender yang dilakukan antar lawan jenis ya itu itu yang perlu kecerdasan sosial itu yang perlu dimiliki khususnya oleh laki-laki bisa jadi laki-laki jadi korban bisa jadi laki-laki jadi korban catcalling nah ini juga bagi perempuan jika bagi perempuan bagaimana penghormatan terhadap gender dari laki-laki itu juga menjadi satu poin kunci ya Zuhro terkait dengan pekerja perempuan pekerja perempuan memang menghadapi situasi yang tadi penindasan berganda ya mungkin karena faktor suaminya di PHK selama COVID mungkin juga karena beban waktu kerja yang tidak tidak bisa ditoleren walaupun pekerja perempuan itu sebenarnya punya hak ya hak untuk cuti apa namanya cuti haid ya hak untuk apa namanya menyusui ya bagi ibu-ibu yang menyusui dan lain sebagainya dan lain sebagainya apalagi kemudian terjadi krisis ekonomi yang itu juga berdampak kepada kerentanan perempuan di dalam hubungan rumah tangga hubungan privat ya dan termasuk hubungan publik di dalam konteks pekerjaan nah ini tentu menjadi satu masalah seris ya Zuhro yang ini artinya penting meletakkan prioritas pengams utama gender bagi sesama kolega bagi negara bagi penegak hukum untuk melindungi hak-hak khususnya hak-hak perempuan atau pekerja perempuan ya yang kemudian melakukan aktivitas pekerjaan Mbak Ika Mbak Ika Ika Nikmatul Nur Aziza ini tentang urusan publik dan privat nah ini tadi Pak Satria jelaskan ya tentang kesepakatannya kesepakatannya sepakat dulu pembagian perannya mana yang mengursi peran publik mana yang mengursi peran privat dan biasanya kalau membicarakan tentang normatifnya bagaimana caranya adalah menentukannya pada prenuptial agreement atau perjanjian peranika selama ini kan kita awam teman-teman awam untuk melakukan mengenal perjanjian peranika karena unikah unikah aja tapi kalau terjadi di persoalan di kemudian hari kemudian menyalahkan keadaan dan lain sebagainya dan lain sebagainya padahal itu semua dapat di antisipasi nah agar tidak menimbulkan tafsir kemudian kecurigaan kemudian menimbulkan potensi apa namanya persoalan di kemudian hari prenuptial agreement itu akan memberikan batasan-batasan yang clear untuk hak dan kewajiban dan tanggung jawab baik antara laki-laki dan perempuan atau antara suami dan istri di dalam ikatan rumah tangga itu ya mas Ferdian ya kesetaraan gender itu atas pemikiran feminisme laki-laki menjadi faktor buruk ya toleransi terhadap kesetaraan gender itu bagaimana ya kesetaraan gender itu ya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan teori feminisme liberal pun sebenarnya dia ada sisi baik juga ada sisi buruknya ya sisi baiknya adalah memberikan perhatian khusus ya pada kelompok perempuan sebagai kelompok rentan ya Pak Satra ingin memberi tanda kelompok perempuan sebagai kelompok rentan dari kekerasan yang dialami atau yang dilakukan oleh laki-laki atau pria ini bukan memberikan stigma buruk enggak ya memang karena perilaku dan cara pandangnya yang seperti itu ya tapi sisi buruknya memang ketika itu dilakukan sangat liberal maka yang terjadi adalah laki-laki bahkan bisa sampai kepada posisi yang tersubordinat nah jangan salah satu itu ya karena kalau kita membicarakan gender equality kita membicarakan tentang hak dan kewajiban yang terkonsolidasikan antara laki-laki dan perempuan itu kata kuncinya ya kita membicarakan keadilan atau kesetaraan gender itu adalah proporsi hak dan kewajiban serta tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang dapat terkonsolidasikan atau yang dapat tersepakati atau disepakati ya tolong dicatat tolong diberi apa namanya tambahan sehingga kita bisa clear gitu ya pemahaman kita ya tentang kesetaraan gender itu maknanya apa apakah fully hanya mengenai faktor perempuan belum tentu karena bisa jadi korban kekerasan seksual korban kekerasan gender ya termasuk di dalamnya juga kekerasan seksual itu adalah laki-laki gitu ya disini bertanya Pak silahkan Mas Tertian jadi untuk kesetaraan gender ini apakah ada cara yang contohnya tadi saya katakan kalau kesetaraan gender ini didasari oleh feminisme yang terjadi dari abad ke-18 ini ya jadi untuk pertanyaan saya ini apakah ada cara untuk meluruskan antara pemikiran yang dari pihak feminis dan pihak kaum awam agar bisa ada toleransi di dua pihak ini Pak itu Pak pertanyaan saya cara menjembatannya gimana menjadilah wasatia jalan tengah mengambil jalan tengah tidak kekiri-kirian feminisme liberal feminisme barat tidak juga kekanan-kananan ekstremisme ekstremisme ini ya ekstremisme pemikiran yang kemudian justru meletakkan perempuan itu tadi di bawah tapi jadi wasatia tengah-tengah tengah-tengah itu bukan berarti tidak bersikap ya enggak ya itu jika salah ya Mas Hadiani tengah-tengah itu adalah meletakkan proporsi antara hak kewajiban tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan itu secara sadar tanpa paksaan tanpa tekanan maka dari itu tadi penting untuk menentukan kesepakatan proporsi dan peran dari masing-masing laki-laki dan perempuan entah itu dalam urusan privat dan juga urusan publik nah itu cara pandang wasatia Muhammadiyah itu ideologinya wasatia ideologi tengahannya jadi ya kalau mengungkapkan baik ya baik kalau buruk ya buruk karena itu adalah proporsi-proporsi yang meletakkan cara pandang rasionalitas cara pandang rasionalitas dan juga mungkin idealitas jadi perpaduan kalau dalam konteks filsafat itu antara pelatonian dan aristotelian paduan antara Plato dan Aristoteles jadi itu itu ya Mas Fadian jadi untuk peluang untuk menggabungkan antara pemikiran dua pelihan ini sebenarnya ada ya Pak cuma untuk penampainnya aja ya benar sangat ada masalahnya apakah ada will keinginan untuk menyatukan itu baik Pak terima kasih oke terima kasih ya Mas Fadian ini sangat kritis tadi ya ini yang juga teman-teman harus ketahui jadi walaupun cara pandang Pak Satria ini adalah meletakkan dasar pelindungannya berbasis gender tetapi Pak Satria ingin membuat clear ya antara hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya tanpa mengurangi standingnya atau posisi yang kita lakukan rubi ya terkait dengan undang-undang HAM bentuk pelanggaran hak tenaga kerja pada perempuan yang melahirkan keguguran dan fasilitas yang masih kurang ini ini tadi ya harus melihat dalam konteks access analysis juga sex aggregate data analysis ya untuk mengidentifikasi sejauh mana fakta-fakta selama ini khususnya ya kalau mengambil poinnya adalah tentang pekerja perempuan dia jarang mendapatkan duty height tidak mendapatkan duty masa idah atau mendapatkan hak-hak pengurangan jam kerja ketika apa namanya di dalam ikatan perkawinan yang itu kemudian sebenarnya hak yang melekat atau embedded terhadap kelompok perempuan nah selama ini dalam diskursus socio-legal ini yang coba untuk diadvokasi coba diadvokasi itu seperti apa pak konkretnya adalah membongkar praktek-praktek legislasi yang kemudian tidak berpihak pada isu gender dan mengarus utamakan isu gender kepada isu penegakan hukum perlindungan HAM dan sebagainya yang mana nanti di dalam konteks HAM jelas rujukan tentang perlindungan berbasis gender itu ada pada sedau nanti Pak Satri juga akan jelaskan sedau itu seperti apa dan apa implikasinya bagi kita termasuk bagi pekerja perempuan dalam dimensi HAM itu ya Ruby lalu Dinda terkait dengan kurangnya edukasi sehingga pemahaman masyarakat masih meletakkan perempuan itu menjadi second second sex sebagai kelompok jenis manusia kelas 2 itu budaya dan praktek penjajahan atau budaya kolonial feudalisme kita yang selama ini mengakar maka itu yang sebenarnya dalam diskursus sosio-legal dalam diskursus kita tentang studi gender ini penting untuk dibongkar bagaimana peranan perempuannya untuk minimal mengetahui hak-haknya itu paling minim untuk tingkat advance-nya untuk tingkat selanjutnya adalah bagaimana cara mengadvokasi atau melindungi hak-haknya itu sendiri dan bagaimana cara mempertahankannya dihadapan hukum dihadapan kepentingan politik legislasi dan sebagainya dan sebagainya Tia Dinda Sabita Siska Andini terkait dengan pelecehan seksual mulai dari kasus yang adat korban tidak diberi tempat perlindungan malah dijadikan oknum yang bersalah karena menjatuhkan karir pelabun ini yang terjadi ketika penegah hukum tidak memiliki cara pandang perspektif korban tadi maka tidak heran yang terjadi adalah timbulnya pengadilan sesat kasus baik Nuril maknun itu pengadilan sesat dia membela haknya karena dilecehkan oleh kepala sekolahnya kepala sekolahnya jadi kepala dinas pendidikan malah yang sebenarnya dia pelaku kekerasan seksual malah korban itu dilaporkan dalam undang-undang ITE nah ini ini yang terjadi ketika ketimpangan berbahasa gender itu tetap ditumbuh lestarikan di dalam praktek penegakan hukum kita maka dari itu seharusnya pengarus utamaan gender perlindungan kelompok perempuan itu menjadi satu hal yang harus dilakukan baik oleh sesama maupun oleh penegakan hukum ya sehingga mereka kemudian dapat dilindungi kalaupun kondisinya timpang maka perempuan atau wanita itu berhak mendapatkan hak-hak yang bersifat afirmatif apa Pak itu tadi sudah Pak saya terjelaskan atau Pak saya tersinggung yaitu terkait dengan diskriminasi tapi positif ya yang memberikan perlindungan dan perhatian khusus bagi perempuan atau wanita sebagai kelompok rentan saya ulang-ulangi terus memang kalau kalian bosan dengan ucapan Pak Satria memang saya ulang-ulangi terus tujuannya apa Pak ya tujuannya biar kalian ingat terus dan bisa merefleksikannya ke dalam suatu analisis kasus ini juga ada kekerasan berbasis gender online KBGU ini tadi yang sudah juga Pak Satria singgungnya KBGU itu kondisinya semakin rentan ya apalagi sekarang isu penggunaan undang-undang ITE yang kemudian menjadi suatu tantangan serius bagi kelompok korban bagi korban KBGU ini padahal menjadi satu malapetaka ya dari tindakan moral asusila yang terlanggar selama penggunaan cejet ya atau media informasi dan telekomunikasi elektronik pada saat yang sama korban itu menghadapi kekerasan atau kerentanan berganda nah ini ini yang wajib di advokasi ya Mas Rit'an dan teman-teman meletakkan perhatian pada kelompok korban itu harus didahulukan tujuannya apa Pak tujuannya agar mereka tidak frustasi dan berujung kepada tindakan-tindakan yang menimbulkan trauma menimbulkan luka fisik hingga bunuh diri kenapa? karena dampaknya malu luar biasa loh ya mohon maaf misalkan data-data pribadinya foto-foto pribadinya yang sebenarnya untuk konsumsi pribadi kemudian disebarluaskan aib ya jadi aib bagi apa namanya bagi diri mereka sendiri dan juga bagi keluarganya sehingga korban itu pada situasi titik nadir nah tentu ini kemudian menjadi satu catatannya tentang bagaimana kemudian perlindungan bagi kelompok perempuan sebagai korban kekerasan seksual berbasis kekerasan berbasis gender online termasuk isu KDRT yang itu juga menimbulkan persoalan serius yang kemudian ketika ada video dan elektronik ini juga menjadi trauma yang berkepanjangan jadi tidak ada hal bisnya kalau kita membicarakan tentang persoalan gender karena masalahnya luar biasa banyak pola dan kejahatannya atau pola dan perilakunya itu terus menerus berkembang salah satunya KBGO ini dan lain sebagainya sehingga penting untuk meletakkan persihan matriarki apakah termasuk ketimpangan gender di tengah masyarakat adat nah ini bisa jadi apabila ini pertanyaan yang bagus apabila laki-laki pada posisi yang dikatakan tertindas di dalam relasi gender yang terjadi tapi kita pada situasi yang almost saya tidak membicarakan seluruhnya kebanyakan pada umumnya adalah patriarki tapi juga tidak menutup kemungkinan terjadinya matriarki khususnya di suatu kelompok masyarakat adat matrimonial dan patrimonial ini biasanya terjadi di dalam urusan perkawinan tidak di dalam urusan pidana tapi lebih kepada urusan perdata kalau kita membicarakan masalah adatnya kok tahu Pak Satria Pak Satria pernah ngajak hukum adat dan suka juga riset-riset tentang adat walaupun bukan fokusnya Pak Satria di sana urusan pernikahan urusan hubungan perkawinan waris ini yang menunjukkan matrimonial patrimonial ada ketimpangan gender tapi kalau dalam konteks publik misalkan kekerasan seksual pidana dan sebagainya ini yang minim atau jarang terjadi namun tidak menutup kemungkinan terjadi jadi itu ketimpangan berbasis gender kembali Pak Satria ulangi laki-laki tidak menutup kemungkinan menjadi korban dari ketimpangan gender jadi isu tentang gender itu tidak melulu ketika kita membicarakan perempuan atau wanita memang posisinya sangat banyak tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan laki-laki menjadi korban terakhir dari Firliana kasus perselingkuhan dan korbannya perempuan apakah pantas perempuan diperlakukan seperti itu dan pembelaan terhadap korban seperti seolah-olah di dunia ini tidak ada tempat yang aman bagi perempuan sebenarnya di dalam konteks ini di dalam konteks hubungan perselingkuhan itu terjadi karena faktor siapa yang menggoda dulu laki-laki atau perempuannya kebanyakan laki-laki kalau tidak ada yang memulai istilahnya kalau di dalam pepatah kalau tidak ada api tidak mungkin ada asap mungkin ada faktor pemicu tapi tidak selamanya faktor pemicu itu adalah perempuan itu yang perlu digarisbawahi hasrat dan kehendak laki-laki pun itu juga menjadi faktor yang justru sangat dominan kenapa disini kemudian muncul istilah-istilah itu ya kalau apa namanya istilah di masyarakat itu kayak istilah pelapor dan sebagainya dan sebagainya ya saya hanya dengar-dengar itu ya di media sosial kembali ya dari pertanyaan Mbak Firliana faktor dari hubungan di luar apa namanya hubungan sah atau perselingkuhan itu terjadi karena kehendak dari keduanya dan faktor yang almost paling besar itu adalah dari upahnya laki-laki sebenarnya tapi juga tidak menutup kemungkinan perempuan memang itu ya tapi faktornya bukan faktor utama kalau menurut Pak Satria pemiju terjadinya perselingkuhan tapi stigma stereotype dan lain sebagainya itu memposisikan perempuan atau wanita itu menjadi suatu korban menjadi suatu pelaku ya padahal disini perempuan adalah korban korban dari ketidaktepatan atau korban dari perilaku keselunang-unangan yang dilakukan oleh laki-laki nah ini yang perlu dibongkar ya di dalam praktek budaya dari masyarakat kita yang menganggap bahwa isu atau kekerasan atau sorry perselingkuhan itu sering karena faktor perempuan lain yang menggoda tidak saya tidak bisa pastikan kalau laki-lakinya bisa menahan diri kalau laki-lakinya tidak menggoda ya bisa jadi tidak akan terjadi faktor perselingkuhan itu ya jadi itu ya kalau kalau menurut Pak Satria ya kalau kalian punya cara pandang lain lain tidak masalah silahkan oke ya semua pertanyaan sudah Pak Satria jawab terima kasih banyak untuk semua diskusinya Pak Satria lanjut ya untuk memberikan pemahaman kalian agar utuh nah ini ya tadi pengaruh utama gender ya tadi ditanya oleh Noval Binusman ya pengaruh utama gender itu maknanya adalah penerimaan oleh komunitas global bahwa strategi untuk memposisikan kesetaraan gender itu dilakukan ya kesetaraan gender dalam konteks ini lebih kepada proses ya ketimbang tujuannya maksudnya apa Pak ya ini perilaku sehari-hari yang dilakukan konsisten ya terus menerus atau istiqomah di dalam konteks Islam ya dalam menciptakan pengetahuan kesadaran serta tanggung jawab dalam menciptakan kesetaraan gender artinya dia bukan sebuah tujuan melainkan suatu strategi pendekatan sarana dalam rangka mencapai tujuan kesetaraan gender sehingga pengaruh utama gender itu adalah jalan yang terus menerus dan tidak berhenti ya dia adalah proses gitu ya bukan tujuannya caranya adalah dengan melahirkan kepekaan dan mendidik para pemaku kepentingan mengenai ongkos-ongkos sosial dari ketidaksetaraan gender ya ya ongkos-ongkos sosial itu apa Pak kerugian-kerugian yang akan ditimbulkan apabila pengaruh utama gender ini tidak dibuat ya tidak memberikan porsi lebih kepada kelompok perempuan sebagai kelompok rentan tidak memberikan perhatian khusus ini posisinya akan sangat berat berat secara berat secara hukum berat secara moral berat secara tanggung jawab apa namanya kenegaraan gitu ya khususnya bagi penyelenggaran negara lebih-lebih dalam konteks pendidikan ya pengaruh utama gender itu memastikan seluruh lini kebijakan kurikulum penelitian alokasi sumber daya fasilitas semuanya dalam perspektif gender di kampus pun seharusnya seperti itu ya maka tidak heran sekarang pemindipun PPKS ya itu itu harus kita ilhami sebagai penundukan ya bukan penundukan ya bahasa apa ya kepatuhan kepatuhan perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan yang aman dan melindungi ya kelompok perempuan untuk tetap mengarus utamakan gender ya atau pengarus utamaan perlindungan terhadap kelompok orang tanus termasuk menyediakan fasilitas dan sarana yang ditutupkan ya misalkan satgas ya nanti kekerasan seksual maupun penyuluh ya atau bimbingan konseling ya konselor ya dengan psikolog dan lain sebagainya ini penting penting dilakukan ya penting dilakukan agar perlindungan bagi kelompok perempuan itu dapat diwujudkan nah SEDAW ya SEDAW atau Convention on Elimination Discrimination Against Women dia adalah Konvensi Hukum Internasional tentang Penindungan Hak Wanita itu telah menjamin hak-hak wanita hak perempuan baik secara dejura maupun de facto ya mulai dari sistem peradilan hingga mekanisme non-peradilan yang efektif untuk membela hak-hak dari perempuan atau wanita konsekuensinya adalah perlindungan hak sipil politik serta ekonomi sosial budaya yang setara dan berkeadilan bagi pria dan wanita ini loh ya di pasal 1 jadi tidak hanya bagi wanita tapi juga bagi pria dan wanita diskriminasi terhadap wanita adalah pelanggaran HAM dimana wanita adalah kelompok rentan vulnerable group negara wajib melindungi memajukan dan memenuhi hak asasi wanita dan juga langkah-langkah diskriminasi ini ya Pak saya tersebut ya afirmatif ya diskriminasi positif di dalam percepatan persamaan kedudukan hak perempuan dan atau wanita dan pria pasal 4 dan pasal 5 yang satu sedal Indonesia telah menjadi para pihak di dalam sedal dimana kita telah meratifikasi di undang-undang nomor 7 tahun 84 dan juga ada undang-undang turunan PP turunan maupun impress walaupun belum ada undang-undang khusus turunan tentang pengaruh utama gender tapi dia embedded itu apa melekak di berbagai undang-undang undang-undang pendidikan tinggi kemudian undang-undang tindak-pidana perdagangan orang PPPU undang-undang pornografi porno aksi undang-undang KDRT dan di berbagai undang-undang yang lainnya embedded melekak termasuk anaknya perempuan dan anak melekak di dalam undang-undang perlindungan anak walaupun dalam konteks kekerasan seksual undang-undangnya belum disahkan karena masih erup di mekanisme internasional pun ada komitmen SDGs Sustainable Development Goals di mana PBB menunjukkan target pencapaian kesetaraan gender termasuk gender equality dan pemerintah Indonesia telah menerima SDGs dan memantau perkembangan dan pelaksanaannya jumlah regulasinya di Indonesia yang sensitif gender itu banyak cukup signifikan dan tidak perspektif gender bahkan bisa berujung diskriminatif Kemenkum HAM itu sudah catat di 2010 mungkin sekarang bertambah semakin banyak ada 20 undang-undang dan beberapa peraturan pelaksanaan yang bersifat diskriminatif sampai di tingkat PERDA pun ada ratusan PERDA di tingkat 1 maupun tingkat 2 yang kemudian tidak berperspektif gender atau diskriminatif sehingga ini problemnya banyak regulasi yang mempromosikan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam praktek masih ada ketidaksetaraan antara yang ada di teks dan yang ada di konteks itu bertolak belakang data-data yang lain itu ditambahkan akses perempuan kontrol dan penikmatan manfaat data sumber daya dan lain sebagainya itu jendelung lemah data human development index 2019 hanya 50% dari perempuan pendapatan 50% dari pendapatan laki-laki dan hanya 51,4% perempuan yang memiliki rekening bank bayangkan hanya untuk memiliki rekening bank mereka cukup sulit lebih parah lagi BPS satu dari tiga perempuan di Indonesia menjadi korban kekerasan fisik dan juga kekerasan seksual Tirto dan Vice Indonesia 174 testimoni ini di perguruan tinggi ini di kampus ini juga data yang sudah pernah Pak Satria sajikan di kajian gender 89% perempuan dan 4% laki-laki menjadi korban kekerasan seksual dan kongres perempuan dari 2015 sampai 2020 kekerasan seksual itu terjadi di semua jenjang pendidikan 27% di perguruan tinggi nah ini menjadi catatan serius agar tidak terjadi pengulangan di kemudian hari dan Pak Satria berharap bahwa kalian bisa mendiseminasikan memperluas diskusi dan kajian kita entah itu dalam bentuk karya ilmiah karya ilmiah populer atau konten kreatif sehingga tidak berhenti di kelas ini program legislasi banyak yang anggap pro-zina dan lain sebagainya padahal faktanya memang harus dilindungi perempuan bahkan di rumah aman sekalipun itu bukan tempat aman ini ada beberapa kasus pelecehan seksual di safe house polisi ini parah sekali dia menangani kasus ayahnya di penjara polisinya oknum oknum polisi kemudian melakukan kekerasan seksual terhadap anak dari apa namanya dari ayah yang merupakan pelaku kejahatan semuanya regulasi hukum juga ya ini beberapa aturan tidak melindungi korban kekerasan seksual karena belum disahkannya undang-undang PKS itu sendiri ya korupsi legislasi dan grafik naik kekerasan seksual termasuk dalam konteks ini di perguruan tinggi ini ya pentingnya juga mulai membangun budaya kesetaraan gender ya yaitu melalui pendidikan tinggi termasuk pendidikan hukum ya walaupun ada kekuatan kelemahan dan pertimbangan pertimbangan lainnya yang ini teman-teman bisa lihat entah itu dalam bentuk mata kuliah sendiri maupun diintegrasikan ke mata kuliah yang sudah ada tetapi porsi dalam studi gender di dalam sosio-legal ini menjadi sangat penting agar menjadi baseline agar menjadi landasan di dalam mengidentifikasi hak perempuan di kemudian hari dan topik pengembangan studi gender banyak ya konsep gender dan seks serta persepsinya di masyarakat contoh-contoh manifestasi dari persepsi dari media masa film ya ini kajian antropologi dan budaya ini teman-teman bisa simak ya banyak tulisan atau ceramah yang dilakukan oleh Profesor Sulis Tiawati Irianto saya merekomendasikan karena beliau yang fokus ya pada antropologi hukum dan juga antropologi gender mendiskusikan ratifikasi covenant penghabusan ini ya sedau ya dalam konteks hukum internasional mungkin juga kita bisa diskusikannya karena ini adalah topik atau bidang HI anisis putusan pengadilan terkait ketimbangan gender mengundang dosen tamu mungkin nanti ada kesempatan kita akan mengundang teman-teman LBH untuk mendiskusikan tentang kesetaraan gender entah di dalam ruang lingkup kelas ini atau di luar kelas sosio-legal mendiskusikan kasus-kasus terkait termasuk pemerasan berlatar belakang seks atau seks torsion pekerja migran adat dan etik serta persoalan-persoalan yang melingkupinya lalu analisis perda-perda diskriminatif nah ini yang fokus kekajian pemerintahan ini perlu mengeksem mengkaji tentang ketimpangan produk-produk hukum di tingkat daerah yang tidak adil secara gender dan analisis kasus hukum yang berkaitan dimensi ok ok saya rasa itu ya yang bisa Pak Satri sampaikan ada pertanyaan lagi sampai sini sudah semua disampaikan di kolom chat tadi izin bertanya boleh silahkan tentang kekerasan kemarin di kasus KPAI kemarin itu kan terjadi di lembaga pemerintahan itu kalau diadali kasusnya mungkin antara laki-laki dan laki-laki nah itu kan terjadi di lembaga pemerintahan lembaga pemerintah yang seharusnya bisa adil jujur dan bisa menjaga karyawannya itu kenapa kok terjadi kasus seperti itu dan jika dilihat dari perkembangan kasus sekarang ini kasus tersebut kenapa kok enggak bisa ditangani kasusnya enggak enggak ada yang ngangani atau gimana itu apa karena untuk menutupi lembaga tersebut atau gimana iya ini bagus ya tadi yang luput di kita bahas itu adalah terkait dengan perundungannya atau bullying ini yang terjadi di instansi negara itu seperti yang Pak Satra angkapkan korbannya itu tidak hanya perempuan atau wanita korbannya juga laki-laki kadang ada laki-laki yang memilih resisten terhadap tindakan-tindakan kekerasan karena itu pilihannya bukan jangan menganggap bahwa laki-laki itu lembek enggak ya karena itu pilihannya mungkin juga karena faktor traumatik yang kita tidak pernah ketahui di keluarganya yang itu membentuk karakter bahwa dia resisten atau memilih untuk menolak melakukan kekerasan atau tindakan balasan setelah terjadi perundungan nah perundungan atau bullying ini juga terjadi bagi kelompok laki-laki bisa jadi terhadap perempuannya yang mana apabila bullying itu dilakukan dengan unsur-unsur kekerasan seksual tentu ini menjadi satu masalah yang serius nah tentu mas Ferry dan teman-teman disini kita perlu mengingatkan kembali terhadap penegah hukum penegah hukum untuk tidak terbang walaupun ada upaya pelaporan balik yang dilakukan oleh pelaku terduga pelaku atas tindakan pelaporan yang dilakukan oleh korban di polisian apalagi kalau ini dilakukan secara sistematis dan sialnya kemudian penegah hukum misalkan kepolisian tidak mau mengurus persoalan tersebut bisa jadi itu masuk kategori pelanggaran HAM sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan kalau dirujuk di undang-undang 26 tahun 2000 teman-teman bisa lihat itu masuk dalam kejahatan terhadap kemanusiaan bisa jadi bisa jadi separah itu dampaknya sebelum kemudian cara kita itu menganggap itu masalah pelanggaran HAM terlebih dahulu kita harus mengidentifikasi sudah sejauh mana institusi tempat dia bekerja itu memberikan kepastian perlindungan dan keamanan bagi praktek-praktek perundungan kalau tidak ada sejauh mana penegak hukum terkait misalkan kepolisian dan lain sebagainya memastikan make sure bahwa perundungan itu tidak terjadi apalagi perundungan berbasis kekerasan seksual setelah itu semua dilakukan dan ternyata polisi juga masih ini baru masuk kategori kejahatan atau pelanggaran HAM nah itu bisa dipahami ya mas Feri keperpihakan itu harus kuat dan muncul bahkan sejak di sekitar kita atau sejak di institusi di mana dia bekerja bisa jadi itu kebetulan saja ya karena faktor dia kerja di instansi pemerintahan di instansi-instansi lain praktik-praktik seperti itu sering terjadi termasuk bagi kelompok laki-laki dilecehkan saya menganggap itu melu karena kita punya standar masing-masing untuk resisten terhadap praktik kekerasan atau tidak gitu ya Mas Ferry saya jelas alurnya oke semoga teman-teman tidak justru menjadi pelaku disini karena kemampuan kita untuk menghormati melindungi mengakui protect respect dan fulfill terhadap hak asasi manusia khususnya bagi kelompok gender itu menunjukkan tingkat kedewasaan pemahaman masyarakat kita tentang pentingnya pengaruh setamaan gender lebih-lebih dalam proses menedakan hukum dalam kepentingan penyebar luasan konsepsi tentang social legal jika tidak ada pertanyaan lagi saya rasa cukup ya kurang lebihnya Pak Satria mohon maaf air kata terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh